Intro Kembali lagi di kontennya Derosa Terima kasih yang sudah mampir Buat sobat-sobat Saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan Senantiasa diberikan Kedamaian, kesehatan Dijauhkan dari musibah Dijauhkan dari segala penyakit Dan dilancarkan segala urusan Serta dibanyakin Diluaskan rezekinya Amin Sobat Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Stok-stoknya Derosa Yang insyaallah bisa menjadi Bahan pertimbangan Buat sobat-sobat yang lagi cari-cari mobil Yang sesuai dengan budget Dan dengan kondisi yang insyaallah kita akan bacakan Kita akan uraikan Mobil-mobil tersebut Sobat-sobat kita akan mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Robisrohli Saudri Wayasir Amri Wahlu Kudatamil Saniyaf Kaukau Salam damai dan sejahtera Nah kita ada mobil Mitsubishi Kuda Diamond Tipe GLS tahun 2002 nih Sobat-sobat Ini pajaknya hidup di bulan November 2024 Laganjil untuk kalimat tesankah daerah tanggang kota Dan untuk tesankah perorangan Warnanya merah silver Bertransmisi manual bensin yang 1,6 Sepil kondisi Ban-ban masih lumayan Bodi-bodi masih mulus Kaki-kaki udah kita cek Masih bagus, masih normal Mesinnya enak ya Gak ada masalah Dan AC-nya pun dingin Untuk interiornya pun Masih rapi ya V-trim sarung jok nih Sobat-sobat Masih aman semua AC dingin Interior masih bagus Dashboardnya masih rapi Door trimnya juga masih rapi Keelektrikan masih cukup normal Masih bagus Power window-nya masih normal Masih berfungsi dengan baik Dari keempat window ya Semuanya masih berfungsi Dan wiper-wiper pun Depan maupun belakang Berfungsi dengan baik Tahun 2002 Nah ini sobat-sobat Kita jual Sekitar 52 juta 52 juta aja Sobat-sobat Bisa langsung merapat ke Jarosauto Insya Allah mobilnya rapi Mesin-mesin juga masih rapi ya Insya Allah gak ada masalah Kaca-kaca masih bagus Masih rapi Nanti kita Poles aja Baik selanjutnya nih Kita ada mobil Kuda diesel Kuda diesel Yang 2500 cc Tipenya Tipe grandia Biru dan silver Bandung masih tebal Pajaknya di bulan Juli CC yang 2500 Diesel solar ya SNK atas nama perorangan Untuk alamat SNK Di daerah Tangerang Kabupaten Plat B Daerah Serpong Legok Plat genap Dan AC dingin Aman Nongobos Kaki-kaki masih enak Interior Full orisi nilan Ben-ben masih tebal Kaki-kaki enak AC pun dingin ya Dan AC-nya Double Blower AC-nya Double Blower Ke elektrikan normal Power Window Central Lock Power Steering Weper depan Aktif Untuk interior Full orisi nilan Masih sangat rapi Nah ini sobat-sobat Kita jual Di angka 60 juta Pajaknya di bulan Juli 2024 Untuk nilai pajak pun Masih sangat murah Sekitaran 1,3 Sampai 1,5 Kurang lebih Estimasinya Ini kita jual Di 60 Juta aja Buat sobat-sobat Yang serius Langsung Capri saya Baik selanjutnya Nah selanjutnya Kita ada New Grandia New Grandia Yang 2000 cc MPI Bertransmisi otomatik Pajaknya di bulan Desember Hidup 2025 Plat genap Untuk kalabang Terseneka Di daerah Tangerang Tangerang Bertransmisi otomatik Metiknya sehat Mesinnya aman Responsif Kek-keknya juga Masih enak Bodi-bodinya mulus Ini yang New Grandia Tipe exit AC Double Blower Di bagian Interior Wow Mewa banget nih Sudah dilengkapi Dengan Android CarPlay Yang besar Dan untuk Kursi-kursi Sudah di Retrim Sarun Jokulit MBTEC Plafon masih aman Double Blower Nah ini menghadap Depan semua ya Dan Pintu belakangnya Ini Membuka ke atas Ada super Semuanya Masih aman Ban-ban juga Masih baru Masih Bagus Ini kita jual Di angka 60 juta Buat sobat 60 juta Bisa langsung Konfirmasi saya lagi Baik Kita mulai lagi Oh iya Saya mau jelaskan Ini yang Pintunya Membuka Pintu belakang Bagasinya Membuka ke atas Bukan ke samping Jadi Mobilnya Banyak yang dicari Grandia yang 1,6 Berpraktisi manual Warna merah Silver Tipenya Tipe exit Eh sorry Tipenya Tipe GLS Tahun 2002 Baik selanjutnya Kita ada lagi Mobil Mitsubishi Kuda Tahun 2000 Tipenya yang Tipe GLS ya Nah kita Sepil kondisi ya Untuk kondisi mobil ini Ban-ban tebal Bodi-bodi mulus Aman dari lakban Laka dan banjir ya AC nya dingin Kek-kek-kek juga enak Mesinnya responsif Yang 1600 cc Tahun 2000 Pajaknya di bulan April 2023 2023 Jadi telatnya 2023 2024 2025 Telatnya Jalan Dua kali panjang Ya sobat-sobat Untuk nilai pajak pun Masih sangat terjangkau Sekitaran 1,2an ya Sampai 1,5 Kurang lebih Estimasinya Telat ganjil Dan untuk alamat SNK Di daerah Jakarta Ban-ban Masih bagus Kek-kek enak Udah kita jajal Masihnya juga responsif Gak ada yang rembes Power window Di keempat pintu Masih normal semua Masih rapih Keelektrikan Normal Ini sobat-sobat Kita jual di angka 47 juta aja 47 juta Tahun 2000 Yang tipenya Tipe DLS Tahun 2000 Tinggal Pakai Hanya PRD pajak Oke selanjutnya Kita ada Ini nih Sedan Toyota Vios Tipe G Bertransmisi manual Tahun 2012 Pajaknya ini Nanti terima hidup Di bulan November 2024 Ya sobat-sobat Untuk interior Sudah di MBTEC Ban-ban masih tebal Velgnya sudah bagus banget Velgnya velg racing Bodi-bodi mulus Mesin masih sehat Kek-keknya juga masih enak AC-nya dingin Atas nama perorangan Alamat SNK Di daerah Jakarta Barat Atas nama perorangan ya Ini sebenarnya titipan Titipan temen Buka harga Buka harga 100 juta Ajuin aja Kalau ada penawaran Buat sobat-sobat Untuk DP DP-nya 5 juta Angsuran 3,1-an Kurang lebih Estimasi ya Baik Selanjutnya Ini ada Mobil Build-up Versi yang paling Luar biasa Bagus sekali Demen saya Ngelihatnya nih Ini mobil Nggak bosen-bosen Ngelihatnya Makenya juga enak Ini mobilnya Mobil Station wagon Kia Rio Bertransmisi Automatic Jarang-jarang Kia Rio Bertransmisi Automatic Build-up SAC-nya 1400 Tahun 2001 Pajaknya di 2022 Berarti sekitar 3 kali Ini pajaknya Di bulan April Nilai pajak 1,1-2 Interior Full original Kaki-kaki masih enak Masih-masih responsif Ini kita jual Di angka 47 juta 47 juta Buat sobat-sobat Langsung Merapat ke Tempat saya Baik Selanjutnya Kita ada Ini Udah Taman Tahun 2003 Ini udah Di DP Ini terjual Di 47 juta Dan selanjutnya Kita ada Senia lagi Tahun 2007 Ini udah Di DP juga Mobilnya Tinggal ambil Baik Selanjutnya Kita ada DHS PAS DHS DHS Yang 1600 Tahun 96 Ber transmisi manual Mesinnya udah rapi Udah enak Udah tinggal pakai Dan Bodi-bodi Di beberapa bagian Udah kita rapihin ya Kayak-kaki juga Masih lumayan Dan untuk Water pump-nya juga Udah kita rapihin Water pump radiator Semuanya udah kita rapihin Semua Pajaknya Tahun 2016 Pajaknya 2016 Itu Estimasi Sekitar Mati 5-6 tahunan Untuk nilai pajak pun Masih sangat menjangkau Nilai pajaknya Itu sekitar 4 juta Sampai 5 jutaan Ini plat A Plat A serang Berplat genap Dan untuk Atas nama Korangan Pajaknya Di bulan Desember Nilai pajak Udah saya bacakan Sekitar 5 jutaan Kurang lebihnya Tapi Sobat-sobat Nggak usah khawatir Biasanya Kalau lagi ada pemutihan Jauh lebih murah Dari estimasi saya Yang tadi bacakan Nilai pajaknya Sekitar 600an Kurang lebihnya Harga yang kita jual pun Masih cukup murah 21 juta Buat sobat-sobat Yang ada pengajuan Harga Bisa langsung Konfirmasi saya Oke Sekian Sobat-sobat Dari saya Yang kita Skill Kita review Stok-stoknya Semoga ini bisa Menjadi bahan Pertimbangan Buat Sobat-sobat Semua Akhir Salam Mohon maaf Kurang lebihnya Apabila ada kekurangan Saya Dero Sauto Pak Witt unduduri Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun Salam lesari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh